Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, bunda cantik, apa kabar? Sehat dan bahagia selalu dan senantiasa diberikan reseki yang berlipat ganda. Cerita kali ini tentang seorang istri yang berusaha tampil cantik, seksi di depan suaminya agar sang suami betah di rumah. Gimana kisahnya? Yuk, let's check it out! Seminggu yang lalu adalah hari pernikahanku dengan Mas Ardi. Satu minggu yang lalu pula, aku mengatakan kepadanya kalau sedang datang bulan. Jadi kami belum merasakan manisnya malam pertama. Suamiku itu tidak marah, dia justru sabar menunggu sampai benar-benar bersih. Aku mengenal suamiku dari orangtuaku. Kedua orangtua kami adalah teman akrab sejak lama. Jadi mereka ingin membuat hubungan ini lebih dekat dengan cara menikahkanku dengan Mas Ardi. Kami diberi waktu tiga bulan untuk mengenal satu sama lain sebelum menikah. Bagiku, tiga bulan adalah waktu yang cukup untuk mengenal Mas Ardi. Dia orang yang baik dan sabar. Saat itu juga, aku merasa bahwa pilihan orangtuaku sudah tepat. Setelah menikah, aku dan Mas Ardi tinggal di rumah mertua. Kedua mertuaku orang yang sangat baik. Mereka memperlakukanku seperti anak kandung sendiri. Aku merasa beruntung karena mendapat suami sekaligus mertua yang menyayangiku dengan tulus. Aku rasa masa depanku dengan Mas Ardi akan cerah karena pikiran kami yang selalu sejalan. Ardi belum pulang, Li? Belum, mah. Tadi Mas Ardi sudah mengabari Lili kalau lembur. Oh, begitu. Mama temenin, ya? Mama tidur saja, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Mama temenin. Mama belum mengantuk, kok. Aku dan Mama duduk di sopa. Kami bercerita banyak hal layaknya seorang anak dan ibu kandung. Hidupku sangat beruntung mendapat Mama mertua yang baik hati. Li, Ardi kok lama ya? Sepertinya Mama sudah mulai mengantuk, nih. Mama tidur saja, enggak apa-apa. Ini hampir jam 11 loh, tapi dia belum pulang juga. Mungkin saking banyaknya pekerjaan, mah. Coba kamu telepon. Enggak aktif, mah. Tadi Lili sudah ngirim pesan berkali-kali juga belum dibaca. Kayaknya baterai ponselnya habis, deh, mah. Mama ngantuk, Li. Mama tidur saja. Aku mendengar suara deru mobil suamiku. Tuh, Mas Ardi sudah pulang, mah. Ya sudah, Mama ke kamar dulu ya. Iya, mah. Aku menyambut suamiku dengan penuh bahagia. Dia begitu lelah karena pekerjaan di kantor. Suamiku bekerja sebagai manajer keuangan. Aku meraih tasnya dan membawanya ke kamar. Setelah aku siapkan air hangat untuknya, aku segera menyiapkan baju ganti untuk suamiku. Pakaian yang telah ia kenakan tadi, aku bawa ke belakang. Namun, aku merasa seperti ada yang aneh. Aku mengendus-endus ke meja biru suamiku itu. Seminggu menikah dengan Mas Ardi. Aroma parfumnya tidak seperti ini. Farfum baru mungkin ya, bumamku. Aku letakkan pakaian itu ke keranjang kotor dan mengabaikan aroma parfum itu. Ketika masuk ke kamar, aku melihat suamiku sudah selesai mandi. Mas, aku sudah bersih, bisiku. Aku merasa kasian kalau suamiku belum sempat menikmati malam pertama. Dek, aku capek. Kapan-kapan saja ya, katanya sambil mengusap lembut kepalaku. Oh, iya, gak masalah, Mas. Hari ini suamiku kembali memberitahuku kalau dia sedang lembur. Seperti biasa, aku menunggu di ruang tamu. Kali ini tanpa Mama, karena Mama mengeluh sakit kepala tadi. Pukul 11, Mas Ardi tiba. Wajahnya lesu sekali. Aku tidak tega melihat suamiku yang selalu kelelahan seperti ini. Aku melakukan kegiatan seperti biasa, menyiapkan yang diperlukan oleh suamiku. Namun kali ini, aku tidak memberikan kode kepadanya. Melihat wajahnya yang lelah, pasti dia tidak akan meminta. Jadi, aku tawarkan untuk memijit tubuhnya saja hingga suamiku itu tertidur pulas. Ketika aku menyelimuti suamiku, aku melihat sebuah tanda merah di dadanya. Apa ini? Tanya aku dalam hati. Pikirku itu adalah sebuah luka atau goresan. Jadi, aku mengabaikannya dan memilih tidur saja. Mas? Ya, dek. Itu dadanya kenapa? Kok merah? Tanya aku kepada Mas Ardi yang sedang mengenakan kemeja dan akan bersiap ke kantor. Mana? Itu? Coba bercermin. Mas Ardi memperhatikan dirinya dicermin dengan seksama. Raut wajah suamiku berubah menjadi panik seketika. Oh, ini digigit serangga, dek. Habisnya gatel sih. Jadi, aku garuk. Eh, malah melebar gini merahnya. Oh, sudah dikasih salep. Belum, dek. Habis ini aku kasih salep. Setelah suamiku sarapan dan berangkat kerja, hanya ada aku dan Mama di rumah. Papa mertuaku juga bekerja, tetapi di tempat yang berbeda. Mama sedang membawa pakaian kotornya ke belakang. Seperti biasa, aku meminta Mama agar meletakkannya saja. Urusan cuci-mencuci, biar aku yang mengerjakan. Kami tidak memakai jasa asisten rumah tangga di sini, karena menurut Mama, itu tidak terlalu perlu. Sebelum ada aku, Mama lebih suka mengerjakan pekerjaan rumah sendiri. Rumah ini juga tidak begitu luas, jadi tidak akan begitu melelahkan. Li? Iya, Mah. Kamu pakai lipstick apa? Kenapa memangnya, Mah? Kok sampai membekas begitu di kemejanya, Ardi? Tanya Mama dengan wajah yang menggoda. Dua lagi? Lanjutnya sambil tertawa kecil. Aku sedikit terperangah, karena aku sama sekali tidak mengecup suamiku. Lalu bagaimana bisa ada bekas lipstick di kemeja suamiku? Apalagi ada dua bekas kecupan di sana. Li? Iya, Mah. Maaf ya kalau pertanyaan Mama bikin kamu malu. Enggak kok, Mah. Aku tersenyum, menutupi kebingunganku. Mama pingin cepat punya cucu, biar suasana di rumah ini rame. Rasanya kayak sepi banget, apalagi Ardi itu anak tunggal. Sudah lama Mama ingin menimang bayi, kata Mama. Doakan ya, Mah, supaya Lily dan Mas Ardi bisa segera memberi Mama dan Papa cucu. Tentu saja doa terbaik untuk kalian, ucap Mama sambil tersenyum. Mama pergi meninggalkan aku di tempat cucian. Aku segera melihat ke meja Mas Ardi, yang dihiasi dua tanda kecupan. Sangat jelas terlihat. Dadaku merasa sesak. Kami adalah sepasang pengantin baru. Tidak mungkin jika ada orang lain dalam rumah tangga kami. Rasanya ini seperti mimpi. Aku menghirup aroma ke meja suamiku. Aroma parfumnya sama seperti aroma parfum kemarin. Aku bergegas ke kamar dan memeriksa dua parfum Mas Ardi. Aromanya tidaklah sama dengan aroma yang menempel di kemeja itu. Setauku, Mas Ardi hanya memiliki dua parfum saja. Dulu, Mas Ardi pernah bilang kalau dua parfum ini adalah aroma kesukaannya dan tidak akan pernah diganti. Ponsel yang tergeletak di meja segera kuraih. Aku ingin menelpon Mas Ardi. Ku tekan foto profil Mas Ardi dengan gambar yang bertuliskan inisial A dan L. Namun, aku mengurungkan niat untuk melakukannya. Hatiku diselimuti rasa gelisah menunggu ke pulangan Mas Ardi. Waktu terasa berputar sangat lama. Pikiranku sudah kacau. Tapi aku berusaha menutupinya dari mertuaku. Jangan sampai mereka tahu sebelum aku tahu kejelasannya langsung dari Mas Ardi. Sambil menunggu Mas Ardi pulang, aku membuka beberapa media sosial milikku. Sudah lama juga aku tidak mengintip profil media sosial milik Mas Ardi. Tidak ada yang mencurigakan. Hanya ada foto-fotonya saja dan beberapa foto yang bertuliskan inisial A dan L. Namun, aku tiba-tiba teringat akan sesuatu. Bukankah waktu itu aku menandai di foto pernikahan kami? Kenapa fotonya nggak ada di profil Mas Ardi? Tanya aku kepada diri sendiri. Hatiku semakin tidak tenang. Sayang sekali, aku tidak tahu kata Sandi akun media sosial Mas Ardi. Baru saja menikah, aku sudah dibayangi kehancuran oleh orang ketiga. Selama aku mengenalnya dulu, dia begitu baik dan lembut, tidak ada hal yang membuatku curiga. Semuanya baik-baik saja. Siapa sangka, jika akhirnya akan begini? Li? Iya, Ma. Segera aku buka pintu kamar dan menunjukkan sikap yang biasa saja kepada Mama. Ayo, makan dulu. Mama dan Papa duluan saja. Lili belum lapar, Ma. Kamu sakit? Enggak, Ma. Lili sehat kok. Kok pucat? Lili nggak apa-apa, Ma. Serius? Kalau sakit, bilang Li. Kamu telpon Ardi cepat biar dia bisa ngantar kamu ke dokter. Enggak, Ma. Cuma sedikit kelelahan saja. Tadi habis mindahin barang-barang yang di atas lemari itu. Kata aku beralasan. Bener. Bener, Ma. Untung saja, Mama percaya begitu saja. Namun tak lama kemudian, Mama datang dengan membawa sepiring makanan untukku. Ma, Mama tidak perlu melakukan ini. Kenapa? Kamu anak Mama. Ayo dimakan. Ma. Aku memanggilnya ketika hendak keluar dari kamarku. Kenapa, Li? Ada lagi yang dibutuhin. Makasih, Ma. Ucapku sambil tersenyum. Mama mengangguk dan mengusap lembut kepalaku. Aku menutup pintu kamar rapat-rapat. Tangisku pecah. Mertuaku memang sudah sangat baik. Tapi suamiku tidak sebaik yang kukira. Dia tega menudai ikatan suci yang belum ada satu bulan ini. Sudah pukul 12 malam. Tengah malam. Tapi Mas Ardi tak kunjung pulang. Aku sudah mengirimkan pesan tetapi tidak terkirim. Entah karena baterai ponselnya habis atau sengaja mematikan ponsel. Terdengar suara deru mobilnya. Tetapi aku tidak menyambutnya seperti biasa. Aku ingin tahu bagaimana reaksinya jika aku pura-pura tidur. Tak lama kemudian, pintu kamar terbuka. Mas Ardi memanggilku tetapi aku tetap menutup mata. Dia menanggalkan pakaiannya kemudian menuju ke kamar mandi. Aku segera mengambil ponsel Mas Ardi yang ada di meja. Kubuka aplikasi berlogo warna hijau tersebut. Leni, pesan dari perempuan tersebut ada berada di paling atas. Tanganku bergetar ketika membuka pesan-pesan dari Leni. Entah sudah berapa banyak emoji hati yang diselipkan dalam setiap pesannya. Aku segera menyimpan nomor Leni dalam ponselku. Aku kembali meletakkan ponsel suamiku karena sudah tak kuasa melanjutkan membaca percakapan mesra itu. Harumnya juga, bunga pernikahan seakan masih tercium. Tetapi aku sudah menerima kenyataan pahit. Tak lama kemudian, suamiku keluar dari kamar mandi. Dia segera berganti pakaian dan tidur di sampingku. Tak ada kecupan maupun pelukan. Pantas saja jika suamiku bersikap biasa saja dan tak meminta jatah malam pertamanya. Ternyata dia sudah melabuhkan dirinya kepada wanita lain. Sudah satu jam aku memejamkan mata. Tetapi aku tidak dapat tidur. Bayang-bayang kehancuran rumah tangga sudah menghantui. Bagaimana aku mengatakan hal ini kepada ayah dan ibu? Bagaimana jika mama dan papa tahu? Entah harus bertahan atau menyerah. Bertahan terlalu sakit, tapi menyerah juga akan sulit. Mas, mau kemana? Tanya aku kepada Mas Ardi yang sudah rapi. Aku ada urusan, dek. Bukannya sekarang hari libur? Urusan di luar pekerjaan, dek. Aku ikut ya. Mas Ardi menatapku sejenak. Aku hanya ingin tahu saja bagaimana reaksinya. Jangan, dek. Kenapa, mas? Aku sama teman-teman cowok, dek. Gak ada ceweknya. Terus, kenapa, mas? Ya, jangan dong. Nanti kalau kamu digoda sama mereka gimana? Gak akan, mas. Mas Ardi memegang kedua bahuku. Dia menggiringku untuk duduk. Dek, aku ini ada urusan. Kamu di rumah saja, dek. Kamu mau apa? Nanti biar aku bawakan. Aku ingin kamu meluangkan waktu untukku sebentar saja. Aku ingin membicarakan sesuatu denganmu, mas. Kalau gitu, kapan-kapan saja aku akan membawamu ke tempat yang kamu suka. Kita akan berbagi cerita apapun di sana. Sekarang aku mau pergi dulu. Baik-baik di rumah ya. Mas Ardi pergi begitu saja. Aku bahkan belum menanyakan perihal tanda kecupan. Aroma farfum. Dan pesan dari Leni. Saat ku tinggal memasak tadi, mas Ardi masih tertidur pulas. Ketika aku kembali ke kamar, dia sudah rapi saja. Pernikahan ini sangat hambar. Kenyataan yang ku alami sekarang jauh berbeda dengan ekspektasiku. Tak ada panggilan kesayangan. Tak ada sentuhan. Tak ada kecupan. Dan tak ada candaan. Hambar. Semuanya seperti tidak berasa. Aku berjalan menghampiri mama dan papa yang sudah menunggu di meja makan. Sebisa mungkin. Aku memasang wajah yang biasa saja. Ardi mau kemana tadi? Kok buru-buru banget? Tanya papa. Katanya sih ada urusan, pak. Urusan apa? Katanya di luar pekerjaan, pak. Sama teman-teman lelakinya. Oh, Ardi itu seharusnya lebih banyak luangin waktu buat kamu. Mama berujar sambil mengambil secentong nasi untuk papa. Belakangan ini, Ardi seperti sibuk sekali. Dia selalu pulang malam juga, pak. Lanjut mama. Nanti papa ngomong sama Ardi. Biar mereka bisa berbulan madu. Masa pengantin baru sibuk ngurusin kerjaan mulu? Kata mama lagi. Aku tertegun mendengar perbincangan mama dan papa. Mereka begitu manis dengan hubungan kami. Sayangnya, mereka tidak tahu kenyataan dibalik semua ini. Jangankan berbulan madu. Menyentuhku saja. Mas Ardi tidak pernah. Malam pun tiba. Tetapi suamiku tak kunjung pulang. Aku teringat akan nomor telepon Leni yang sudah kusimpan di ponsel. Di dalam ponsel, aku memiliki dua nomor telepon yang aktif. Aku menghubungi nomor Leni dengan nomor yang tidak diketahui oleh Mas Ardi. Halo? Siapa seorang wanita di seberang sana? Namun aku masih terdiam. Halo? Halo? Siapa ya? Siapa sayang? Suara seorang lelaki mengejutkanku. Beberapa detik kemudian, panggilan itu terputus. Aku sangat mengenal suara tersebut. Itu adalah suara Mas Ardi. Aku tidak salah lagi, entah apa yang kurang dariku sampai Mas Ardi lupa kalau aku adalah istrinya. Sampai hati Mas Ardi menodai pernikahan yang baru sebelas hari ini. Aku berdiri di depan cermin dan menatap wajahku. Apakah aku kurang cantik? Apakah aku kurang seksi? Dari foto profil Leni, dia terlihat sangat cantik dan seksi. Pantas saja jika suamiku lebih tertarik dengannya. Aku berpikir akan mempertahankan rumah tanggaku ini. Mulai sekarang, aku akan mengubah penampilanku. Walau aku sudah menerima pahitnya kehidupan di awal, tapi aku akan membuatnya manis di akhir. Sama seperti kemarin, aku pura-pura tidur ketika suamiku tiba. Setelah membersihkan diri, biasanya Mas Ardi akan langsung tidur di sampingku. Namun kali ini, aku bisa memastikan, kalau Mas Ardi akan terkejut setelah menarik selimut yang aku gunakan. Aku merasakan Mas Ardi perlahan naik keranjang. Tangannya mulai meraba lenganku. Tetapi ia lepaskan lagi, lama menunggu. Dia tak lagi menyentuhku. Mungkinkah ada yang salah denganku? Suamiku tampak bergerak. Aku menunggunya cukup lama. Ketika aku membaringkan tubuhku ke arahnya, ternyata dia membelakangiku. Apakah aku kurang seksi mengenakan pakaian seperti ini? Tanya aku dalam hati. Aku mengenakan baju yang dibelikannya sebelum menikah dulu. Ini adalah baju malam yang sangat tipis dan terawang. Tidak mungkin jika suamiku tidak nafsu jika melihatku. Cukup lama aku menunggunya yang terus membelakangiku. Hingga akhirnya, aku tertidur. Di pagi hari ketika aku hendak bangun, Mas Ardi menarik tanganku. Namun, matanya masih terpejam. Leni? Leni? Dia memanggilku dengan sebutan Leni. Suamiku sedang mengigau atau bagaimana? Leni adalah nama perempuan itu. Mas? Mas? Mas Ardi membuka mata dan seperti orang kebingungan. Ini sudah pagi, dek. Sudah? Perasaan aku baru tidur. Oh iya, kenapa kamu memakai pakaian seperti itu? Memangnya kenapa? Aku hanya ingin memakai baju yang kamu belikan waktu itu. Kamu cantik memakai itu. Tapi, tapi apa? Maaf, aku belum bisa membuatmu bahagia. Aku capek banget, dek. Karena urusan pekerjaan. Entah kapan aku akan mempunyai waktu untuk kita berduaan. Mas Ardi ini tidak seperti Mas Ardi yang dulu ku kenal. Mungkin bukan sifatnya yang berubah. Tetapi aku yang baru tahu sifat aslinya. Dia pandai sekali berbohong. Mas, kapan kita jalan berdua? Pengantin baru, tapi kita di rumah saja. Tanya aku mengalihkan pembicaraan. Kapannya, dek? Aku juga nggak tahu. Nanti ya. Aku lihat dulu nanti. Kalau nggak sibuk, kita jalan berdua ya. Alasannya selalu sibuk dan sibuk. Aku memakai pakaian seperti ini pun. Tak membuatnya tertarik. Aku menjadi penasaran dengan yang namanya Leni. Ingin sekali aku menemui wanita yang membuat suamiku sampai lupa waktu dan istri. Setelah berganti pakaian, aku berdandan secantik mungkin. Mas Ardi seperti menatapku bingung. Dia terus memperhatikanku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dek, kenapa mas? Tumben kamu dandan. Terus pakai rok begini. Biasanya pakai celana jeans. Lagi pingin dandan saja. Sayangkan kalau make up seserahan dari kamu nggak dipakai. Tapi bajunya tumben pakai rok. Emang kenapa? Toh, aku nggak keluar kemana-mana. Di rumah sama mama aja. Nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa sih. Mas Ardi pergi ke kamar mandi dengan sedikit meliriku. Biar saja dia keheranan dengan perubahanku. Memangnya, hanya orang ketiga saja yang dapat menarik perhatiannya. Aku juga bisa. Bukan hanya mas Ardi yang terkejut dengan penampilanku, tapi mama dan papa juga. Mama sempat melihatku dari atas sampai bawah. Memang biasanya aku hanya polosan saja. Tak ada polosan bedak ataupun lipstik. Kamu mau kemana, Lili? Tanya papa. Nggak kemana-mana, Pak. Ardi sudah bangun. Sudah. Masih mandi, mah. Setelah sarapan bersama, Mas Ardi dan papa berangkat kerja. Seperti biasa, aku dan mama berkutat dengan pekerjaan rumah. Lili, kamu tunben dandan. Cantik banget lagi, kata mama. Iseng, mah. Jawabku sambil tertawa kecil. Siang hari, aku sibuk memilih beberapa produk kecantikan di sebuah aplikasi belanja online. Bukan hanya kosmetik, tetapi juga baju yang menurutku bagus. Tiba-tiba, aku terpikir oleh sesuatu. Ma? Aku mencari mama di setiap ruangan. Mama? Ma? Di kamarnya pun tidak ada. Tidak biasanya mama pergi siang-siang begini. Aku menghubungi mama. Tetapi ponselnya berdering di ruang tengah. Mama tidak membawa ponsel. Beberapa menit kemudian, aku melihat mama datang dari luar dengan membawa sebuah kresek hitam yang entah apa isinya. Ma? Dari mana? Tanya aku. Ini, mama habis beli rujak. Panas-panas gini. Makan rujak pasti enak. Mama gak ngajak Lili. Mama pikir kamu tidur, jadi mama berangkat sendiri saja. Jalan kaki, ma? Iya. Deket kok. Di taman kompleks sana. Ayo makan, Li. Aku siapkan dua piring untuk kami makan siang. Ma? Kenapa, Li? Mama biasa ke salon. Nyalon? Perawatan? Iya, ma. Iya. Kenapa, Li? Mau ikut? Mau dong, ma. Jadwal mama ke salon langganan mama? Minggu depan, Li. Oke, ma. Aku harus membuat kulitku semulus dan secerah mungkin. Lelah karena bekerja bukanlah alasan yang utama suamiku tak mau menyentuhku. Tetapi, Li ini adalah alasan suamiku tidak tertarik denganku. Hari ini suamiku pulang pukul 4 sore. Ini sangat jarang terjadi. Tetapi aku senang. Dia ingin mengajakku untuk jalan-jalan dan makan malam di luar. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk aku memberondongnya dengan berbagai pertanyaan. Selama ini kami memang kurang komunikasi karena suamiku sangat sibuk. Ketika di rumah pun, dia hanya berbicara seperlunya saja. Mau makan malam di mana, Dek? Terserah kamu, Mas. Tempat yang menurutmu nyaman di mana? Gimana kalau ke tempat pertama kali kita makan berdua? Boleh? Kami akan mendatangi tempat di mana pertama kalinya kami jalan berdua. Kalau dulu terasa mendebarkan, kini tidak lagi. Aku sudah tidak sabar ingin tahu bagaimana reaksinya setelah aku menemukan semua kebenarannya. Siap, Dek? Sudah, Mas. Aku masuk ke mobil suamiku. Kami tidak banyak bicara. Aku sengaja menahan segala keingin tahuanku tentang Leni. Biarlah dia fokus pada kemudinya. Ketika aku membenarkan posisi kakiku, aku merasa seperti menginjak sesuatu. Aku mengambil benda yang mengganjal itu. Mas, ini kalung siapa? Kalung. Mas Ardi masih tetap fokus pada kemudinya. Kalung ini ada inisial L tunjukku. Rasanya aku ingin marah ketika menemukan kalung berinisial L itu. Aku teringat akan beberapa gambar yang berinisial A dan L. Itu adalah nama Mas Ardi dan Leni, bukan nama aku. Oh, itu sebenarnya kalung buat kamu, Dek. Aku beli buat kamu tapi jatuh. Kemarin mau aku kasih ke kamu. Tapi aku cari-cari nggak ketemu. Syukur, Dek, kalau kamu sudah menemukan kalung itu. Dikasih ke aku, Mas. Tanya aku bingung. Iya, Dek. Cuma-cuma gini, nggak ada dapat wadah atau tanda belinya. Kenapa jatuhnya bisa di sini? Kamu kan duduknya di situ terus. Aku sengaja memancing Mas Ardi. Suamiku itu mendadak panik. Aku tahu kalau ini adalah kalung Leni, bukan kalung baru yang akan diberikan kepada aku. Nama kami memiliki huruf depan yang sama. Mas Ardi jadi mudah sekali berkilah. Iya, Dek. Kemarin itu aku taruh di situ. Terus, waktu aku mau masuk, cuma ada kantongnya saja. Ternyata jatuhnya di situ. Oh iya, bisa gitu ya, Mas. Penjelasan Mas Ardi sama sekali tidak masuk akal. Tetapi aku mencoba untuk tenang. Dek, HP ku bunyi. Ada telepon penting. Aku angkat dulu ya. Mas Ardi menepikan mobilnya. Dia keluar dari mobil untuk menerima panggilan telepon itu. Pasti itu si Leni. Aku memeriksa mobil suamiku. Mungkin saja aku akan menemukan bukti perselingkuhannya yang lain. Benar saja, aku terkejut ketika menemukan lipstick dan sebuah kardus kecil berwarna merah. Itu adalah alat pengaman yang biasa digunakan untuk berhubungan badan. Mas Ardi benar-benar membuatku ingin marah. Aku segera mengamankan benda-benda tersebut ketika ia sudah selesai menelpon. Aku menjadi ragu untuk bertahan dan berjuang. Mas, panggilku ketika ia memasuki mobil. Kenapa, Dek? Pulang saja yuk. Loh, kenapa? Mas Ardi menatapku bingung. Sebenarnya kamu cinta atau enggak sih sama aku? Tanya aku yang sudah tak mampu menahan semuanya. Melihat alat pengaman itu, bayanganku tentang Mas Ardi dan Leni diranjang menari-nari dalam pikiranku. Cik, cinta dong, Dek. Kenapa kamu tanya gitu? Buktinya? Buktinya kita sudah menikah, kan? Aku hanya menikahi wanita yang aku cintai. Bohong, bentakku. Kamu ini kenapa sih, Dek? Kok jadi marah-marah? Wanita inisial L itu siapa? Kamu selalu mau masang foto dengan tulisan A dan L di mana-mana. Ya, kamu dong, Ardi dan Lili. Yakin, Ardi dan Lili. Tanya aku sembari menatapnya tajam. Yakinlah, Dek. Aku mendekatkan wajahku ke Mas Ardi. Ardi dan Lili atau Ardi dan Leni? Tanya aku dengan menekankan suara. Leni siapa? Kamu jangan ngarang, Dek. Jawabnya gugup. Jangan berpura-pura, Mas. Lebih baik kamu jujur sekarang Sebelum pernikahan kita terlampau jauh. Apa maksudmu, Dek? Kamu habis makan apa? Leni siapa? Aku nggak kenal. Aku paling tidak suka dengan pria yang pembohong. Ini apa? Kamu menggunakan alat ini untuk berhubungan dengan siapa? Tuh, lihat isinya. Sudah tinggal beberapa. Aku menunjukkan kardus merah kecil itu. Ini punya teman aku, Dek. Dia titip di mobil aku. Terus, ini lipstick siapa? Aku mengeluarkan lipstick dan menunjukkannya tepat di wajah Mas Ardi. Dia tertegun dan tak lagi menjawabku. Kapan hari? Aku menemukan dua bekas lipstick di kemejamu, Mas. Selama ini aku berusaha untuk diam karena pernikahan kita masih baru. Kataku lagi. Tidak ada kata-kata lagi untuk berbohongkan. Tanya aku yang membuatnya tertunduk. Mas Ardi tak lagi melihat ke arahku. Dia menutup wajah dan menyandarkan kepalanya ke kursi mobil. Oke. Aku memang salah. Aku minta maaf. Ucapnya liri. Apa kesalahanmu, Mas? Aku, Mas Ardi, tanpa ragu-ragu untuk melanjutkan kata-katanya. Katakan. Aku selingkuh tak cukup. Aku menunjuk wajahnya. Oke. Cukup. Jangan mengatakan apapun lagi. Aku tahu semuanya. Sekarang kita pulang saja. Mas Ardi masih menatapku tanpa berkata apa-apa lagi. Dia berusaha meraih tanganku. Tetapi aku menepisnya. Pengakuannya membuat hatiku seperti tersayat. Aku menyesal. Karena baru mengetahui sifatnya setelah menikah. Loh, katanya kalian makan malam. Tanya Mama yang melihat kami sudah kembali ke rumah. Aku tak kuasa menahan air mataku sedari tadi. Tanpa menjawab pertanyaan Mama. Aku langsung masuk ke kamar. Lily? Ardi? Hei, ada apa sih? Aku mengemasi semua pakaianku. Lebih baik aku pulang saja ke rumah orangtuaku. Biarlah mereka tahu kenyataan yang sebenarnya. Loh, Lily? Mama mencekal pergelangan tanganku. Ini ada apa? Kamu kenapa? Mah, maafin Lily ya. Lily harus pergi dari sini. Kenapa ada apa? Dek, tolong. Jangan begini. Aku bisa memperbaiki semuanya. Kita mulai dari awal lagi. Ardi, apa maksudnya? Kenapa Lily sampai menangis dan mau pergi dari sini? Aku berhenti dan menoleh ke arah Mama. Mah, apa Mama masih ingat bekas lipstik di baju Mas Ardi? Mama mengangguk cepat. Iya, Mama ingat. Kenapa? Itu bukan bekas lipstik aku, Mah. Jangan bilang kalau. Mama tanya saja sama Mas Ardi. Mereka berdua mencegahku agar aku tak pergi dari sini. Mama memeluk dan menenangkanku. Tangisku pecah dalam pelukan Mama. Mungkin aku sudah mendapatkan cinta dari mertuaku, tetapi tidak dengan suamiku. Menyakitkan sekali. Mama dan Papa meminta kami untuk duduk dan menyelesaikan perkara dengan kepala dingin. Mereka kecewa kepada Mas Ardi. Mereka sendiri tidak menyangka jika Mas Ardi akan melakukan hal ini. Biar lama, Pak, biarkan Mas Ardi melakukan apa yang ia suka. Biar Lily pergi dari hidupnya. Tidak bisa begitu, Lily. Pernikahan kalian ini belum ada sebulan. Nanti apa? Kata orang. Dek, aku mengaku salah. Maafkan aku. Aku janji tidak akan melakukan kesalahan itu lagi. Selama Mas Ardi. Kamu pikir? Aku akan percaya begitu saja, Mas. Kalau kamu tidak mencintaiku. Seharusnya katakan dari awal. Kita tidak perlu menikah seperti ini. Aku bangkit dan berlari ke kamar. Tak ku pedulikan mereka mengetuk pintu berkali-kali. Sampai malam tiba, aku tak juga membuka pintu. Mama khawatir dengan keadaanku yang belum makan. Tetapi aku sama sekali tak lapar. Mama selalu memohon agar dibukakan pintu. Begitu juga dengan Mas Ardi. Tapi tak ku hiraukan. Pagi hari, aku tak memperdulikan lagi Mas Ardi yang ingin mengambil pakaiannya. Dia mengatakan akan terlambat kalau aku tak segera membuka pintu. Aku tak memperdulikan dia yang terus memohon. Tak lama kemudian, aku mendengar deru mobil Mas Ardi meninggalkan halaman rumah. Sepertinya, Mas Ardi sudah pergi ke kantor. Mungkin dia memakai pakaian yang ada di ruang setrika. Li, buka pintunya Li. Ini Mama. Ardi sudah pergi. Rasanya tak tega membiarkan Mama terus saja memohon. Li, Li. Mama memelukku dengan erat. Mama ingin bicara sesuatu denganmu. Apa, Mah? Sambil duduk ya, Mama menuntunku ke ruang tengah. Kapan kamu tahu kalau Ardi selingkuh? Baru beberapa hari ini, Mah. Li banyak menemukan bukti. Perselingkuhan Mas Ardi. Dugaan Li tidak salah setelah membuka ponsel Mas Ardi. Li membaca pesan-pesannya. Dengan selingkuhannya itu, Mah. Ucapku. Air mata ini kembali menetes. Mama memelukku kembali dengan mengusap kepalaku. Maafkan, Mama Li. Mama nggak nyangka kalau akan begini. Kamu harus menderita karena Mama. Sekali lagi maafkan, Mama. Aku bingung dengan ucapan Mama. Maksudnya apa, Mah? Kenapa Mama bilang seperti itu? Kenapa harus Mama yang meminta maaf? Mah, apa maksudnya? Kalau saja Mama nggak egois, pasti kamu nggak akan menderita seperti ini. Mama sangat bersalah kepada kamu dan orang tuamu. Maksud Mama apa? Katakan yang jelas, Mah. Mungkinkah Mama sudah tahu perselingkuhan Mas Ardi dan menutupinya dari aku. Sedari tadi, Mama terus saja melontarkan kata maaf kepada aku. Mama mau tanya satu hal sama kamu, Li. Apa, Mah? Tanyakan saja. Apa kamu tahu siapa selingkuhan Ardi? Aku membuang pandangan ke segala arah dan menghela nafas. Tahu, Mah. Jawabku lesu. Apa dia bernama Lenny? Tanya Mama yang membuatku menoleh ke arahnya dengan cepat. Mama tahu siapa Lenny? Mama kenal sama dia? Tanya aku menatap Mama dengan rasa penasaran yang membucah. Mama, Mama kenal sama Lenny. Siapa dia, Mah? Kenapa Mama bisa kenal sama dia? Sebelum Ardi mengenalmu, dia sudah berpacaran dengan Lenny. Mereka berpacaran sejak SMA. Awalnya Mama pikir kalau Lenny adalah perempuan baik-baik. Tapi, dugaan Mama salah. Waktu itu, papanya Ardi gak sengaja memergoki Lenny jalan sama teman papanya Ardi. Jalan berdua? Iya, dekat sekali. Papanya Ardi nyira kalau mereka adalah bapak dan anak karena sangat dekat. Waktu papanya Ardi mendekati, mereka sudah pergi. Terus, keesokan harinya, si papanya Ardi menyapa temannya itu dan bertanya, kenapa buru-buru pergi? Dipanggil sampai tidak menoleh. Si teman papanya itu bilang, kalau Lenny yang meminta buru-buru pergi. Papanya Ardi tanya lagi, apakah Lenny itu putrinya? Ternyata si temannya papa bilang kalau Lenny hanya sugar baby-nya. Apa? Aku tercengang mendengar cerita Mama. Jadi, temannya papa itu sugar daddy-nya si Lenny? Tanya aku. Iya, Li. Sejak itu kami menentang hubungan Lenny dan Ardi. Mereka harus pisah bagaimanapun caranya. Sampai kapanpun, Mama dan Papa tidak akan merestui hubungan mereka. Mas Ardi tahu, Mah. Tahu. Dan dia sempat gak percaya sama kita. Sampai pada akhirnya, kita memaksa mengenalkan Ardi sama kamu. Kami pikir, kalian cocok karena Ardi juga tampak bahagia ketika akan menikah dengan kamu. Jadi, Mas Ardi mau kenal sama aku itu karena paksaan dari Mama dan Papa. Mama mengangguk dan kembali menangis. Maaf, Li. Maaf. Mama gak tahu kalau akan begini. Mama pikir Ardi sudah benar-benar melupakan si Lenny. Mama juga gak ngerti kenapa si Ardi masih punya hubungan sama si Lenny. Aku terdiam mendengar penuturan Mama. Li, maafkan Mama. Ini bukan salah Mama kok. Aku tersenyum dan berusaha setegar mungkin. Begitu pahit kenyataan yang ada di hidupku. Tapi Mama akan membantu kamu, Li. Membantu apa, Mah? Tapi berjanjilah sama Mama. Kalau kamu akan memperjuangkan rumah tangga kalian, kamu adalah wanita yang tepat untuk mendampingi hidup Ardi. Ujar Mama mengibah. Di saat terpuruk dan hancur seperti ini, aku harus berjanji untuk mempertahankan rumah tangga. Bagaimana mungkin aku berjuang untuk lelaki yang mencintai wanita lain. Tapi, Mah. Mama mohon Li. Cuma kamu satu-satunya menantu idaman Mama. Mama akan membantu hubunganmu dengan Ardi menjadi lebih baik. Bagaimana bisa, Mah? Sepertinya itu tidak mungkin. Mungkin, Li. Segala kemungkinan pasti akan terjadi. Berjanjilah sama Mama untuk mempertahankan rumah tangga ini. Aku menatap Mama tak tega. Tanpa sadar, aku pun mengangguk pelan. Ini semua aku lakukan demi Mama mertuaku. Semoga saja usaha Mama dalam membantuku tidak sia-sia. Semenjak kejadian itu, Mas Ardi bersikap begitu hangat kepada aku. Dia mulai menunjukkan perhatian-perhatian kecilnya. Namun, aku masih menaruh curiga dan mengawasi setiap gerak-geriknya. Sebenarnya aku ingin ke rumah orangtuaku untuk menemui mereka. Tetapi Mama melarangku. Mama takut jika aku akan bercerita masalah perselingkuhan Mas Ardi. Dek, kamu mau dibawakan apa nanti? Tanya Mas Ardi, seraya mengenakan kemejanya. Gak usah, Mas. Aku bawakan martabak mau. Gak perlu, Mas. Tapi itu kan makanan kesukaan kamu. Terserah, Dek, Mas. Entah kenapa. Aku susah sekali untuk tersenyum kepadanya. Menyahuti perkataannya pun. Hanya seperlunya saja. Kamu masih marah sama aku, Dek. Aku ingin bertanya. Tapi jawab jujur, Mas. Mas Ardi mendekati dan memegang kedua bahuku. Apa, Dek? Aku pasti akan menjawab jujur. Seberapa sering kamu tidur dengan Leni, Mas? Apa maksudmu, Dek? Jujur, Mas. Dengar, Dek. Meski aku ada main sama Leni. Tapi aku gak pernah tidur dengannya. Terus, alat pengaman itu untuk apa? Itu milik temanku, Dek. Jujur. Kalau lipstick itu memang punya Leni. Tapi, kalau alat pengaman itu, Aku gak pernah memakainya. Aku gak pernah sampai kebablasan begitu. Ujarnya. Tatapan Mas Ardi begitu meyakinkanku. Tetapi hati kecilku masih ragu. Pria berkulit putih itu masih menatapku lekat-lekat. Aku mengangguk dan berkata. Iya, Mas. Aku percaya. Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Aku tidak akan memiliki hubungan apapun dengan Leni lagi. Perkataannya begitu meyakinkan diriku. Mas Ardi merogosa aku dan mengambil dompet. Dek, kamu pegang ini. Ujarnya sambil menyerahkan kartu debitnya kepada aku. Untuk apa, Mas? Mulai sekarang, kamu yang pegang kartu ini. Terserah mau gunakan untuk beli apa. Oh iya, sarapan yuk, Dek. Aku sudah lapar nih. Katanya lagi. Iya, Mas. Siang hari, Mama mengajakku pergi ke pusat perbelanjaan. Aku membeli beberapa baju baru dan baju malam sesuai saran Mama. Setelah itu, Mama membawaku ke salon langganannya. Aku diminta untuk ikut melakukan perawatan kulit tubuh. Pokoknya, Mama akan sering-sering ajak kamu ke sini. Kenapa gitu, Ma? Biar kamu seneng, Li. Biar nggak suntuk di rumah terus. Iya kan? Oh iya, setelah pulang dari sini, nanti kita ke salon rias ya. Salon rias? Untuk apa, Ma? Merias kamu dong, Li. Kamu harus tampil sangat cantik ketika Ardi pulang nanti. Biar Ardi semakin jatuh cinta sama kamu. Dan membuang jauh-jauh si Leni. Lili sama Leni cantik siapa, Ma? Tanya aku ragu. Cantik kamu dong, Lili. Putih juga putih kamu. Kamu tanpa make up saja sudah cantik. Apalagi kalau diberi make up, pasti tambah cantik. Entah bagaimana hasilnya nanti. Yang penting aku sudah berusaha. Ma? Gimana, Ma? Tanya aku kepada Mama yang menunggu di sopa. Wah! Mama memperhatikan penampilanku dari atas sampai bawah. Sangat-sangat cantik, pujinya dengan senyum yang merekah. Aku mengakui kalau dandanan di wajahku ini begitu bagus. Berbeda dengan dandanan yang aku polis sendiri beberapa waktu lalu. Maklum saja, aku memang tidak pandai berdandan. Ardi pasti terpukau sama penampilan Muli. Ujar Mama sambil mengepalkan kedua tangannya gemas. Semoga saja, Ya, Ma. Pasti deh. Pasti terpukau. Leni, Ma, lewat. Tak terasa, aku dan Mama menghabiskan waktu cukup lama di luar rumah. Hari sudah sore, Mama mengajakku untuk segera pulang. Penampilanku benar-benar berbeda. Semoga saja, Mas Ardi akan menyukai penampilanku yang seperti ini. Ketika kami keluar dari salon, tak sengaja, aku bersenggolan dengan seorang wanita yang baru saja masuk. Dia memang berjalan tertunduk sambil bermain ponsel. Aduh, hati-hati dong, Mbak, tegurnya kepada aku. Kamu? Mama terkejut melihat wanita itu. Tante, apa kabar? Sapa wanita tersebut? Ini, dia memperhatikanku dengan saksama. Mama menarik tangan wanita itu dan membawanya keluar salon. Aku mengikuti di belakang mereka. Satu tamparan mendarat di pipi wanita itu. Aku terkejut. Tetapi aku baru menyadari sesuatu. Dia seperti, Leni, dasar wanita murahan, tidak tahu diri. Lagi Mama menampar wanita itu. Ma, sudah, Ma. Aku berusaha untuk menenangkan Mama. Awas kalau kamu berani mendekati Ardi lagi. Ardi sudah menikah, jadi jangan pernah kamu mengusik rumah tangga mereka. Kata Mama kepada wanita itu. Aku semakin yakin kalau dia adalah Leni. Dia pergi meninggalkan kami. Sambil terus memegangi pipinya. Ma, apa itu tadi Leni? Tanya aku memastikan. Ya, Li, itu Leni. Mama begitu emosi melihat perempuan itu. Nafasnya tersengal-sengal. Taksi online yang kami pesan sudah tiba. Aku segera mengajak Mama masuk ke mobil. Aku berusaha menenangkan Mama. Walau hatiku sendiri tiba-tiba mendidih. Wanita bertubuh mungil itu memang begitu cantik. Pantas saja jika suamiku tak bisa melupakannya. Namun, aku akan berusaha membuat Mas Ardi berpaling dari wanita tersebut. Rasanya Mama pingin mencabik-cabik perempuan kegatelan itu. Ujar Mama geram. Sudah, Ma. Tenangkan diri Mama. Tiba di rumah. Aku diminta Mama untuk menunggu kedatangan Mas Ardi. Aku diharuskan bersikap manis kepada suamiku. Mama melarangku untuk bercerita kejadian yang tadi. Tak lama kemudian, Mas Ardi sudah datang. Wajahnya seperti lesu. Sini, aku bantu Mas. Kataku sambil meraih tasnya. Kamu, Mas Ardi menatapku tanpa berkedik. Dia terus saja melihat penampilanku. Kenapa, Mas? Mas Ardi mengucek-ngucek matanya dan memutar tubuhku. Dia membelai rambut coklatku yang bergelombang. Kenapa, Mas? Tanyaku lagi. Kamu cantik banget, Dek. Biasanya nggak cantik ya, Mas? Cantik kok. Cuma hari ini lebih cantik dari biasanya. Oh, aku berlalu ke kamar. Sekejap, Mas Ardi sudah di belakangku. Dek, kenapa, Mas? Kamu habis keluar sama Mama? Kok tahu, Mas? Itu? Baju kamu baru? Oh iya, sekalian aku mau tanya. Tanya apa, Mas? Tadi, Mas Ardi tiba-tiba diam dan tak melanjutkan kata-katanya. Tadi apa, Mas? Hmm, tadi Mas Ardi menggaru-garu kepalanya dan menatapku seperti orang bingung. Belanja ya? Iya, Mas. Katanya disuruh belanja. Iya, Dek. Terserah kamu mau belanja apa saja yang penting kamu senang. Tolong masakin ayam kecap ya. Aku lagi pingin ayam kecap. Iya, Mas. Tingkah Mas Ardi sedikit aneh. Apa mungkin dia mengetahui pertemuanku yang tak sengaja dengan Leni tadi? Bisa saja, Leni memberi tahunya soal ini. Ketika sedang makan malam bersama, Mas Ardi tampak diam. Dia tidak mengajak Mama ataupun Papa berbicara. Biasanya, Mas Ardi akan membicarakan apa saja dengan mereka saat di meja makan. Ardi panggil Mama, memulai pembicaraan. Hmm, enak? Enak? Istri kamu yang masak ini? Mama dilarang bantuin. Mas Ardi hanya menganggup dan tak mengatakan apapun lagi. Tak biasanya Mas Ardi begini. Kamu beruntung punya istri seperti Lili, cantik, rajin, pintar masak lagi. Kulihat Mas Ardi hanya melempar senyum dan melanjutkan makannya. Entah apa yang sebenarnya terjadi. Mama menatapku bingung. Aku hanya menggeleng pelan. Ardi? Iya, Pak. Kamu nggak ingin ngajak istrimu liburan? Liburan, Pak? Iya. Ya, bulan madu lah. Mas Ardi terbatuk-batuk mendengar ucapan Papa. Minum dulu, Mas. Pintaku sambil menyerahkan segelas air untuknya. Nanti Ardi akan pikirkan itu, Pak. Ardi? Kenapa, Ma? Mama pingin cepat punya cucu. Iya, Papa juga. Mas Ardi tampak memikirkan sesuatu. Kemudian melanjutkan makannya kembali. Setelah makan malam, Mas Ardi memintaku untuk menemaninya di kamar. Dia ingin aku memijit kepalanya. Ponsel Mas Ardi yang ada di meja berdering. Belum sempat aku melihatnya. Mas Ardi sudah meraih dan membalikan ponsel itu. Kenapa gak diangkat, Mas? Aku lagi capek. Gak sanggup kalau ngurusin pekerjaan terus. Aku pengen nyantai dulu, terangnya. Aku tidak lagi seperti dulu yang mudah sekali percaya dengan perkataannya. Siapa tahu bukan masalah pekerjaan, Mas. Ah, sudahlah, Dek. Itu gak penting. Aku tak lagi menyahutinya. Aku curiga jika itu adalah telepon dari Leni. Dek, kamu tadi belanja apa saja? Banyak sih. Mama juga ngajak aku ke salon. Kenapa memangnya? Gak apa-apa. Cuma tanya aja. Aku beli beberapa baju dan baju malam, Mas. Baju malam? Mas Ardi mendongak. Iya. Nanti dipakai ya. Aku pengen lihat. Katanya pelan. Aku hanya mengangguk. Mungkinkah aku melayaninya malam ini? Kami pengantin baru tapi belum pernah merasakan yang namanya malam pertama. Semoga saja malam ini aku dapat melayaninya dengan sepenuh hati. Sesuai perintahnya tadi, setelah memijit kepalanya, aku segera mengganti pakaianku. Baju ini terlihat lebih seksi daripada baju malamku yang sebelumnya. Sejujurnya, aku malu memakai baju yang satu ini. Tapi demi suamiku, agar tidak berpaling ke wanita lain, aku akan melakukannya. Lilih, bisiknya sambil mendekapku. Dadaku berdebar sangat hebat. Tidak pernah aku merasakan hal ini sebelumnya. Ciuman pertama pun mendarat dengan sempurna di bibirku. Ponsel Mas Ardi kembali berdering. Tetapi ia memilih untuk mengabaikannya. Mas Ardi kembali mencumbuku tetapi ponselnya berdering lagi. Angkat saja Mas, siapa tahu penting. Mengganggu saja itu gak penting juga. Angkat saja Mas. Mas Ardi meraih ponselnya. Dia mematikan panggilan telepon itu kemudian mematikan ponselnya. Kok dimatiin Mas? Biar gak ada yang mengganggu kita. Aku sama sekali belum pernah menyentuh istriku yang cantik ini. Ucapnya sambil mengusap daguku. Sekarang, biarkan aku melakukannya. Rasanya aneh kalau pengantin baru belum melakukan malam pertamanya. Lanjutnya, kemudian mendekapku lagi. Namun, belum sempat Mas Ardi melakukannya. Ponsel kembali berdering. Namun kali ini ponselku. Mas Ardi terlihat sangat kesal. Dia mengambil ponselku dan melihat nomor tak dikenal di layar benda pipi itu. Siapa Mas? Gak tahu. Mengganggu saja. Nomor tak dikenal. Mas Ardi mematikan ponselku juga. Ya sudah, abaikan saja Mas. Mungkin orang salah sambung. Dek. Iya Mas. Maaf ya. Dulu kita belum sempat melakukan apapun. Kamu bahkan sudah memberi kode. Tapi aku selalu menolak karena capek. Gak apa-apa Mas. Aku akan merencanakan jadwal bulan madu untuk kita. Kemana Mas? Terserah kamu sekarang. Mas Ardi kembali mendaratkan kecupannya di bibirku. Aku dapat merasakan hembusan nafasnya yang memburu. Kecupannya beralih ke leher dan telingaku. Mas Ardi berbisik. Aku mencintaimu, Leni. Seketika aku mendorong tubuhnya agar menjauh dariku. Mak, maksudku tadi? Sudahlah Mas. Gak perlu kita lanjutkan lagi. Aku beranjak dari kasur tanpa memperdulikannya lagi. Dek. Mas Ardi menarik tanganku. Tetapi aku sekuat tenaga menariknya kembali. Segera ku ganti baju malamku dengan baju tidur biasa. Aku sudah tidak mau lagi melanjutkan aktivitas tersebut. Di saat berduapun, dia menyebut nama Leni dan mengakui cintanya. Siapa yang tidak sakit hati jika mendengarnya. Dek, aku minta maaf. Dek, tolong dengarkan aku dulu. Dengar apa? Aku tidak bermaksud menyakiti kamu. Aku tidak ada niat untuk menyebut namanya. Sudah ya, Mas. Sudah jelas semuanya. Aku sudah berusaha memaafkanmu dan bersikap sebaik mungkin. Tapi, masih saja Leni yang ada di pikiranmu. Tidak bisakah kamu melupakan dia sedetik saja? Berdua bersamaku pun. Kamu masih bisa menyebut namanya, Mas. Kataku lagi. Aku mengambil bantal dan selimut. Kamu mau kemana? Aku tidur di ruang tengah saja. Jangan, Dek. Kita tidur bersama di sini. Aku tidak mau tidur denganmu, Mas. Oke. Kalau kamu marah sama aku, biar aku tidur yang di ruang tengah. Jangan kamu, Mas Ardi beranjak dan memintaku untuk kembali ke kasur. Dek, ini semua salah paham. Aku tidak sengaja tadi, Dek, ucapnya. Keluar, Mas. Aku segera mengunci pintu setelah Mas Ardi keluar. Tangisku pecah. Mas Ardi benar-benar keterlaluan. Aku pikir malam ini akan kami lalui dengan indah dan penuh kenangan manis. Lagi-lagi tidak sesuai dengan apa yang aku bayangkan. Aku harus bangun sepagi mungkin. Dan meminta Mas Ardi pindah ke kamar sebelum Mama tahu. Papa dan Mama tidak boleh tahu soal ini. Jika mereka tahu, pasti mereka akan kecewa lagi dan tak akan memaafkan Mas Ardi. Dek, aku masih ngantuk. Tidur di kamar, Mas. Buruan sebelum Mama dan Papa bangun. Kamu mau masalah kita diketahui oleh Mama dan Papa? Mas Ardi menggeleng dan segera beranjak dari sofa. Aku memilih untuk membuat sarapan terlebih dahulu. Eh, menantu Mama pagi-pagi sudah di dapur. Tumben banget, Li. Ini masih pagi banget loh. Li, sudah kebangun dari tadi, Mah. Daripada nggak ngapa-ngapain, kan? Mau masak apa, Li? Masak capcay. Enak kali ya, Mah? Boleh juga, tuh. Oh iya, gimana? Ardi suka sama penampilan kamu. Suka, Mah. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu harus dandan terus di depan dia. Hmm, aku menoleh ke arah Mama dan tersenyum. Kali ini, aku harus bisa menyembunyikan masalah dari mertuaku. Aku bersikap seperti biasa ketika Mas Ardi bergabung di meja makan. Tak kutunjukkan kemarahan atau kesedihanku, walau sebenarnya hati masih terasa dongkol. Aku melayaninya seperti tak terjadi apa-apa. Dek, kenapa Mas? Nanti kamu mau nggak menemani aku makan siang? Nanti. Iya, mau kan? Aku melihat ke arah Mama dan Papa. Mereka mengangguk dan tersenyum bahagia. Sejujurnya, aku malas sekali. Tapi jika aku menolak, Mama dan Papa pasti akan curiga. Iya, Mas. Ujarku. Aku mengantar suamiku sampai depan rumah. Dia mengecup keningku. Biasanya Mas Ardi tak pernah melakukan ini ketika akan berangkat bekerja. Mungkin Mas Ardi mengira kalau aku sudah tidak marah lagi. Sambil menunggu waktu siang tiba, aku bermain ponsel. Tak lama kemudian, ada pesan masuk dari nomor tak dikenal. Sampai kapanpun, kamu tidak akan bisa memiliki Mas Ardi. Sampai kapanpun, dia tidak akan bisa jatuh hati kepada wanita lain selain aku. Begitu isi pesannya. Siapa kamu? Balasku. Kamu tidak tahu atau pura-pura tahu. Itu pasti, Leni. Tidak ada lagi wanita di dunia ini yang mengusik rumah tanggaku selain dirinya. Apa maumu, Leni? Baguslah kalau kamu sudah tahu siapa aku. Mau cuma satu, yaitu suamimu. Dasar wanita tidak waras. Balasku kemudian melemparnya ke kasur. Aku pikir Leni akan jerah dengan tamparan yang diberikan oleh Mama. Wanita itu ternyata tidak memiliki rasa takut, bahkan tidak malu sama sekali. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupku menjumpai seorang pelakor. Leni, kembali mengirimiku pesan. Aku tidak akan pernah melupakan tamparan dari mertuamu itu. Suatu saat, aku akan membalas lebih dari tamparan itu. Gila, Bumamku. Dia benar-benar mencari perkara. Pelakor sekarang lebih galak dari istri sah. Lili, iya ma. Kenapa masih di situ? Buruan siap-siap. Sebentar lagi jam makan siang, Ardi. Iya ma. Mama tidak boleh tahu soal ini. Aku harus menghadapinya sendiri. Dandan yang cantik dan cetar membahana ya. Iya ma. Jika berbicara soal penampilan, aku mengakui mama mertuaku memang juara. Walau usianya sudah tak lagi muda, tetapi kulitnya masih kencang. Penampilannya juga selalu memukau. Pantas saja jika papa setia dan tak pernah berpaling dari mama. Aku rasa, aku harus mengikuti jejak mama mertuaku ini. Makan siang di mana, kata Ardi. Di kafe Pelangi, ma. Janjian di sana. Iya ma, tadi mas Ardi sudah telpon. Ya sudah, hati-hati li. Kafe Pelangi cukup dekat dengan kantor mas Ardi. Kata mas Ardi, aku diminta untuk menunggu di kafe saja, tanpa harus datang ke kantor. Sudah 20 menit aku berada di sini, tetapi mas Ardi tak kunjung datang. Aku sudah mengiriminya pesan berkali-kali, tetapi belum dibaca. Panggilan teleponku juga tidak diangkat. Kemana mas Ardi ini? Lama sekali, gumamku. Aku memutuskan untuk menyusulnya di kantor. Lebih baik aku bertanya kepada rekan kerjanya, daripada menunggu sampai mengantuk di sini. Ketika hendak sampai, aku melihat mas Ardi keluar kantor sambil digandeng oleh seorang wanita. Namun ekspresi wajah mas Ardi tampak tak senang. Dia seperti berusaha melepaskan genggaman wanita itu. Leni, pekiku, hatiku kembali memanas ketika melihat wanita tersebut. Aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Dari ekspresi wajah Leni, dia seperti marah dengan mas Ardi. Leni terus saja mengikuti kemana mas Ardi berjalan. Tangan mas Ardi tampak menepis tangan Leni. Sepertinya mereka bertengkar. Aku ingin mendekat, tetapi aku urungkan. Aku geli sendiri melihat Leni yang berusaha mengejar suamiku. Dia sama sekali tidak tahu malu. Mas Ardi yang ingin lepas dari wanita itu. Tampak kesusahan. Terpaksa aku mendekati mereka. Wah, ternyata begini kelakuan Leni. Mereka terkejut dengan kehadiranku. Lili, mas Ardi menghampiriku. Oh, hai Lili. Senang bertemu denganmu untuk yang kedua kalinya. Ucap Leni sambil tersenyum kepada aku. Leni, mas Ardi menatap geram pada wanita itu. Kenapa mas? Oh ya, kamu sudah marahin dia dengan mama kamu. Tamparan yang diberikan oleh mereka sakit banget loh mas. Kata Leni dengan nada manja. Jadi, mas Ardi sudah tahu soal pertemuan itu. Pantas saja waktu itu mas Ardi bersikap agak aneh dan begitu dingin ke mama. Ternyata selingkuhannya sudah mengadu. Ayo, kita pergi deh. Jangan dengarkan wanita ini. Mas, kamu nggak bisa ninggalin aku begini dong. Mas Ardi menarik tanganku dan mengajak masuk ke mobil. Tingkah Leni seperti anak-anak. Dia terus mengikuti sampai memukul-mukul kaca mobil. Nggak ada malu sama sekali batinku. Baru kali ini aku melihat wanita yang seperti Leni. Katanya mau makan di Cafe Pelangi, mas. Jalan kaki saja bisa kan? Nggak jadi di sana. Leni pasti akan ngikut. Aku risih dan nggak enak dilihatin teman-teman. Dari tadi Leni terus mengikutiku. Kita makan di tempat lain saja. Nggak apa-apa kan? Ya, nggak apa-apa sih. Terserah. Kamu masih marah soal semalam. Aku minta maaf. Aku benar-benar nggak sengaja dan nggak ada niat untuk berkata begitu. Kamu tahu sendiri kan bagaimana sikapku ke Leni barusan. Iya, mas. Ya, apa deh? Iya, aku maafin. Mas Ardi mengusap kepalaku. Sikap mas Ardi kepada Leni tadi membuatku sedikit percaya. Kalau suamiku sudah berubah. Aku melihatnya sendiri kalau Leni yang mengejar-ngejar suamiku. Oh iya, aku mau tanya sesuatu, dek. Kenapa, mas? Mama habis nampar Leni, ya? Hmm, Leni sudah kasih tahu sama aku kemarin. Wajar dong, mas, kalau mama marah. Iya sih, dek. Oh iya, aku dapat undangan dari atasanku. Undangan apa, mas? Nikah. Bukan, temanku ngerayain hari jadi pernikahannya. Oh, kapan mas? Besok, dek. Temani aku, ya? Oke, mas. Hari ini, aku bersiap-siap untuk menemani mas Ardi ke pesta temannya. Dikarenakan aku tidak pandai berdandan. Aku memutuskan pergi ke salon, di mana mama pernah membawaku dulu. Aku pergi bersama mama karena mama khawatir aku bertemu Leni lagi. Tolong dandanin menantu saya secantik mungkin. Pintah mama kepada salah satu pegawai salon ini. Kalau bisa, lebih cetar dari yang sebelumnya ya. Lanjut mama lagi, ma, aku tampak malu. Rupanya aku harus sering merias diriku sendiri agar terlatih. Tiba-tiba, aku teringat dengan ayah dan ibu. Aku sangat rindu ingin menemuinya. Selama ini kami hanya berkomunikasi melalui panggilan video saja. Ayah dan ibu berpikir kalau aku sangat bahagia dengan pernikahanku, sampai belum sempat mengunjungi mereka. Aku menutupi semua masalahku dari mereka. Tak mungkin jika aku memberitahu masalah yang kualami. Dek, kamu di mana? Mas Ardi mengirim pesan kepada aku. Aku di salon mas. Kenapa? Kamu sudah pulang? Iya, aku dan papa sudah di rumah. Kamu sama mama? Iya mas, aku sama mama. Di salon mana biar aku jemput? Salon tiara mas. Jemputnya nanti saja. Masih lama soalnya. Setelahnya dirias, aku memperhatikan diriku di cermin. Benar apa kata mama? Aku harus tampil cetar. Aku tak mau membuat malu mas Ardi. Beruntungnya aku memiliki mama Diana. Mama mertua rasa ibu kandung. Sangat peduli dengan menantunya yang tidak pandai merias diri ini. Wah, Lili. Mama sangat kagum dengan penampilanku saat ini. Elegan sekali. Cocok dengan gaun warna hitam ini. Lanjutnya. Ayo pulang. Ma, tadi mas Ardi bilang mau jemput kita. Gak usahlah biar jadi kejutan buat dia di rumah. Kita pesan taksi online saja. Hmm, ya sudah ma. Dek, kamu kok? Mas Ardi memperhatikanku sampai tak melanjutkan ucapannya. Kenapa mas? Tak diragukan lagi. Cantikmu sungguh luar biasa. Puji mas Ardi. Aku justru malu mendapat pujian darinya. Karena ada mama dan papa yang memperhatikan kami. Gimana? Menantu mama ini memang cantik kan? Tanya mama sambil menyenggol mas Ardi. Dia sudah siap untuk pergi ke pesta. Lanjut mama. Di dalam perjalanan, mas Ardi tak henti-hentinya memujiku. Dari sini aku dapat menilai kalau suamiku memang suka wanita yang pandai merias diri. Mas Ardi suka wanita dengan wajah penuh polesan make up. Dek, nanti kita gak langsung pulang ya. Memang mau kemana mas? Kita ke hotel. Ngapain mas? Aku mengernyitkan dahi. Ada-ada saja suamiku ini. Dia mengajakku ke hotel. Kita akan melakukannya. Kenapa harus di hotel? Di rumah juga bisa kan? Biar leluasa dek. Ujarnya sambil menaikkan sebelah alisnya. Nanti salah sebut nama lagi. Sindirku. Aku masih mengingat kejadian itu. Hatiku kembali sakit ketika mengingatnya. Dek, aku tidak sengaja. Aku tidak bermaksud begitu. Nama kalian memang hampir sama. Beda loh mas. Dek, sudah dong. Aku minta maaf. Aku bilang kalau aku tidak sengaja. Masa kita mau bertengkar lagi? Aku diam dan tak menjawabnya. Aku juga lelah jika bertengkar terus. Mungkin mas Ardi terlalu lama mencintai Leni. Hingga ia belum bisa melupakannya. Aku akan memaklumi hal itu. Yang penting mas Ardi sekarang sudah berubah dan sudah berjanji tak akan melakukan itu lagi. Selamat datang pak Ardiansah. Wah, bu Ardiansah. Aku dan suami menyelami mereka yang ada di pesta. Mereka menyambut hangat kedatangan kami. Aku mengedarkan pandangan dan tanpa sengaja menangkap sosok yang aku kenal. Alan, gumamku pelan. Kenapa dek? Oh, enggak mas. Aku ke sana dulu ya. Ya, dek. Aku tidak salah lihat. Pria yang baru saja melintas di depan adalah Alan. Dia adalah pria yang pernah kutolak cintanya. Bukan karena aku tidak menyukai Alan. Tetapi dia menyatakan cinta kepada aku. Saat dia berstatus menjadi calon suami orang. Saat itu aku pikir kalau Alan sudah tidak waras. Jangan bercanda Alan, kamu sudah akan menikah dengan Fina, kata aku waktu itu. Tapi aku hanya mencintai Mulili. Aku tidak mencintai Fina. Aku dan dia hanya dijodohkan saja. Aku akan membatalkan perjodohan itu dan kamu akan menikah denganku. Tutur Alan saat itu. Jangan gila kamu, Alan. Ucapku ketika itu. Kemudian meninggalkannya sendiri. Hei! Seseorang menepuk pundakku. Fina! Aku terkejut dengan wanita yang ada di hadapanku saat ini. Kenapa? Kaget ya. Makanya jangan melamun. Kamu lili temannya Alan kan? Fina mengulurkan tangannya kepada aku. Iya. Kamu apa kabar? Aku menjabat tangan Fina. Baik. Maaf ya. Waktu itu aku sama Alan gak bisa datang ke pesta pernikahanmu. Waktu itu kita lagi di luar kota. Ah iya gak apa-apa, Fina. Kamu datang sama siapa? Aku sama suami aku. Itu di sana. Fina menunjuk Alan yang sedang berbincang dengan yang lain. Alan kerja di kantornya Pak Dio. Tanya aku penasaran. Pak Dio adalah pemilik acara ini. Beliau adalah direktur di tempat suamiku bekerja. Enggak li orang tuanya Alan, saudaranya Pak Dio. Jadi masih saudaralah. Makanya kita semua kumpul di sini. Tak lama kemudian, Alan berbalik dan melihat ke arah kami. Dia berjalan mendekat. Sambil sesekali menundukkan pandangan. Entah mengapa, aku merasa gugup. Hai Lily, senang bertemu denganmu. Alan mengulurkan tangannya. Ketika aku ingin meraih tangannya, tiba-tiba seseorang telah lebih dahulu menjabatnya. Mas Ardi. Hai, Anda temannya Lily bukan? Senang bertemu dengan Anda, kata Mas Ardi. Ya maaf, waktu itu kami tidak bisa datang ke acara pernikahan kalian, kata Alan sambil sesekali melihatku. Ya tidak masalah, ucap Mas Ardi. Kemudian merangkul bahuku. Entah apa yang membuat Mas Ardi tiba-tiba bersikap begini. Lily, kamu semakin cantik. Pasti hidupmu bahagia terus ya, kata Fina. Wah, terima kasih, apapun akan saya lakukan demi membuat Lily bahagia. Sahut Mas Ardi. Aku meliriknya dengan sedikit bingung. Kamu juga makin cantik, Fina. Pasti hidupmu juga bahagia bersama Alan. Ujarku. Pasti dong, sayang. Mereka pasti bahagia. Lihatlah, aura kebahagiaan terpancar di wajah mereka. Timpa suamiku. Bukan begitu, Tuan Alan? Tanya suamiku sambil menatap Alan. Tentu saja kami sangat bahagia, jawab Alan sambil merangkul istrinya. Iya kan, sayang? Tanya Alan kepada Fina. Wanita berambut pendek itu mengangguk dan tersenyum bahagia. Aku merasa aneh dengan obrolan ini. Mungkinkah Mas Ardi tidak suka dengan kehadiran Alan di sini? Waktu itu aku memang pernah bercerita tentang Alan kepada Mas Ardi. Kita kesana dulu ya, kata Mas Ardi kepada Alan dan Fina. Oh iya, silahkan, jawab Alan. Mas Ardi masih tetap merangkulku. Mungkin orang akan mengira kami terlihat begitu manis dan mesrah. Mas, tumben kamu manis banget. Memangnya kenapa? Gak boleh. Eh, ya aneh saja sih. Kenapa Alan bisa ada di sini? Tanya Mas Ardi pelan sambil mengidarkan pandangan. Dia saudaranya Pak Dio, Mas. Oh, sedari tadi aku tak sengaja menangkap mata Alan yang menatapku. Ketika aku melihat ke arahnya, dia mengalihkan pandangan. Tak mungkin jika Alan masih mencintaiku. Melihat Fina yang begitu bahagia, sepertinya Alan telah memberinya sejuta cinta. Ketika perjalanan pulang, Mas Ardi tampak sedikit berbeda. Dia seperti mengerucutkan bibirnya sejak pulang di acara tadi. Mas? Hmm? Are you okay? Ya, ekspresinya begitu datar. Dia menjawab pertanyaan tanpa melihat ke arahku. Tadi begitu romantis dan manis. Sekarang begitu dingin. Kamu kenapa sih, Mas? Tadi di pesta kayak yang paling romantis aja. Aku gak suka. Gak suka apa maksud kamu, Mas? Lily, aku gak suka Alan memperhatikanmu seperti tadi. Apa dia gak nyadar kalau kamu itu istri aku? Aku mulai menangkap sinyal-sinyal cemburu yang dialami suamiku. Masa sih? Aku gak tahu kalau diperhatiin sama dia. Lagian, gak mungkin kalau Alan memperhatikan aku, Mas. Ada Fina yang selalu di sampingnya. Jelasku, padahal Alan memang memperhatikanku sedari tadi. Walau ada istrinya, gak menutup kemungkinan kalau dia masih cinta sama kamu, ucap Mas Ardi yang membuatku tercengang. Kita pulang saja ya, dek. Aku lagi males. Gak jadi ke hotel. Enggak. Mas Ardi tampak kesal. Baru kali ini, aku melihatnya cemburu. Padahal, itu tidak seberapa. Rasa cemburu Mas Ardi tidak sebanding dengan rasa cemburu yang pernah kualami. Kamu tadi kenapa tukar nomor telepon sama Fina? Memangnya kenapa, Mas? Fina yang minta. Apa salahnya? Nanti kalau Alan yang telepon gimana? Entah kenapa. Aku ingin tertawa melihat Mas Ardi yang masih cemberut. Dari nada bicaranya, dia seperti ingin meluapkan amarahnya. Gak mungkin lah, Mas, yang minta nomor telepon aku itu Fina, bukan Alan. Mereka punya ponsel masing-masing. Tapi, Fina itu kan istrinya Alan. Bisa saja Alan pakai ponsel Fina buat telepon kamu. Atau? Atau apa? Aku tertawa kecil melihatnya. Nanti kalau Alan nyimpan nomor kamu gimana? Gak akan. Pokoknya, kalau si Fina telepon, jangan diangkat kalau gak ada aku. Kalau kirim pesan, jangan dihapus. Aku harus baca juga. Ih, segitunya ya. Ya iyalah, kamu istri aku. Harus nurut sama aku. Iya deh. Janji? Janji. Kamu juga harus janji, Mas. Janji apa, Dek? Janji jangan pernah main serong lagi, apalagi sama Leni. Iya, aku janji. Ternyata seperti ini kalau seorang pria sedang cemburu. Aku merasa senang dia berlaku seperti ini. Itu artinya, Mas Ardi memang mencintaiku. Leni saja yang memang masih mengejar-ngejar suamiku. Loh, katanya pulang, Mas. Kok gak belok ke kiri? Ke hotel aja. Tadi katanya gak jadi. Jadi, Dek. Ngomong-ngomong, bulan madu nanti kamu mau kemana? Berserah sih, Mas. Gak perlu jauh-jauh juga. Ya sudah, kalau begitu bisa aku atur nanti. Sesampainya di kamar hotel, Mas Ardi merebahkan tubuhnya karena merasa lelah. Aku diminta untuk berbaring di sampingnya. Mas Ardi juga memintaku untuk membuka kancing bajunya. Ketika aku melakukannya, Mas Ardi menarik tubuhku. Kita akan melakukan apa yang belum kita lakukan. Bisiknya, Mas Ardi mulai melakukan aksinya. Setelah puas melakukannya, kami terkulai lemas dan tidur berpelukan. Ponselku tiba-tiba berdering. Siapa sih? Tanya Mas Ardi dengan suara sedikit serak. Mama, Mas. Hah? Mama? Aku segera mengangkat telepon dari Mama. Mungkin Mama khawatir karena kami tak kunjung tiba di rumah. Aku segera mengangkat telepon dari Mama. Mungkin Mama khawatir karena kami tak kunjung tiba di rumah. Halo, Ma. Halo, Lily. Kalian di mana? Kita lagi di... Aku melihat Mas Ardi yang menggeleng. Kita lagi jalan-jalan, Ma. Jalan-jalan. Ini sudah hampir tengah malam loh. Iya, Ma. Kita lagi pengen makan sate di pinggir jalan. Makan sate? Memangnya tadi di pesta nggak makan. Ma, makan kok, Ma. Kebetulan saja, Ki. Oh, Mama tahu. Oke. Lanjutkan saja. Maaf ya kalau Mama mengganggu, kata Mama. Sambil diiringi tawa kecilnya. Panggilan telepon pun terputus. Nanti kita bilangnya gimana, Mas. Tanya aku kepada Mas Ardi. Sudahlah, gampang. Mama pasti tahu urusan kita. Mama dan Papa juga pernah muda. Aku mengganggu dan kembali mendekat suamiku. Dia mengusap kepala aku dengan lembut dan mengecuk kepala aku berkali-kali. Berulang kali, Mas Ardi mengutarakan rasa sayangnya kepada aku. Eh, ponselku bunyi lagi, Mas. Kata aku sambil meraih ponsel yang berdering. Siapa, sayang? Vina, Mas. Vina? Untuk apa malam-malam dia telpon kamu? Mana aku tahu, Mas. Aku angkat ya. Iya, tapi aktifin loudspeakernya. Iya, Mas. Lah, mati, Mas. Ujarku ketika melihat panggilannya sudah berakhir. Ya sudahlah, lagian ngapain nelfon malam-malam. Kayak besok nggak ada waktu aja. Sini yuk, pluk lagi. Kata Mas Ardi. Sambil menarik tanganku. Ponselku kembali berdering. Tetapi bukan panggilan telepon. Melainkan sebuah pesan masuk. Lili, apa kamu sudah tidur? Aku ingin bercerita sama kamu. Aku ingin berbagi unek-unek. Aku nggak sanggup memendam ini sendiri. Begitu isi pesan dari Vina. Apa, Dek? Tanya Mas Ardi. Ini, Mas. Pesan dari Vina. Coba lihat. Ya sudah, malah saja. Tapi ingat, jangan ada yang dihapus. Aku ingin baca juga. Iya, Mas. Belum, Vin. Memangnya ada apa. Kamu kenapa? Cerita aja biar kamu merasa lega. Balasku. Alan, Li. Entah sampai kapan aku harus bertahan. Alan tidak pernah mencintaiku. Dia tidak pernah menyukaiku. Aku bingung. Harus bercerita ke siapa lagi. Selama ini, kami hanya bersandiwara di depan keluarga. Kami hanya pura-pura saling cinta agar keluarga kami tidak kecewa. Aku capek kalau harus begini terus, Li. Aku mendelik membaca pesan dari Vina. Aku rasa ada wanita lain di hati Alan, Li. Sejak awal menikah sampai sekarang, kami tidak pernah bermesraan. Saat bulan madu pun, dia pergi entah kemana. Aku tidak tersentuh sama sekali. Vina kembali mengirimiku pesan yang membuatku terkejut. Siapa, dek? Hmm, Vina, mas. Ngapain lagi? Tidak ada apa-apa sih. Cuma nanya, aku sudah tidur apa belum? Coba lihat. Aku menyerahkan ponselku dengan perasaan yang aku tak tahu. Mas Ardi mengernyitkan dahi saat membacanya. Aku menggigit bibir bawah melihat reaksi Mas Ardi. Tuh kan? Kenapa, mas? Kasian loh, si Vina. Ini si Alan gak bisa mencintai Vina. Pasti karena dia masih mencintai kamu. Tutur Mas Ardi kemudian mematikan ponselku. Eh, mas. Kenapa dimatikan ponselnya? Pasti ini si Alan masih cinta sama kamu. Vina belum menceritakan lebih jauh. Kalau kamu matikan ponsel, kasian dia dong. Nanti dikiranya aku gak mau mendengarkan keluh kesahnya. Mas Ardi tak menjawabku. Dia meletakkan ponselku di meja kemudian kembali menarik tanganku. Hari sudah berganti. Mas Ardi berangkat kerja seperti biasanya. Aku sibuk belajar dandan untuk diriku sendiri. Tetapi dengan bantuan Mama. Kami dikejutkan dengan suara bel rumah yang berbunyi. Siapa ya, Lee? Apa ada paket lagi? Gak ada, mah. Paket Lily sudah sampai semua. Biar Lily periksa dulu. Eh, jangan. Biar Mama saja. Wajah kamu belum selesai didandanin. Tak lama kemudian, Mama datang bersama seorang wanita. Vina? Ternyata kamu. Lily, kamu sedang apa? Vina memperhatikanku bingung. Aku cuma iseng dandan. Kamu mau keluar? Enggak kok. Aku di rumah aja. Duduk, Vin. Oh iya, mah. Ini teman Lily. Namanya Vina. Ucapku kepada Mama. Vin, kenalin. Ini Mama mertua. Rasa ibu kandung. Kataku lagi. Mama tersipu malu. Ya sudah. Kalian ngobrol aja. Sambil dilanjut pelan-pelan, Lee. Iya, mah. Setelah Mama meninggalkan kami berdua, Vina memeluku. Matanya berkaca-kaca. Vina berusaha menghapus cairan bening di sudut matanya itu. Maaf ya, semalam gak balas pesan kamu. Baterai ponselku habis. Belum sempat balas, ponselnya langsung mati. Gak apa-apa, Lee. Aku tak tega melihat Vina yang bersedih seperti ini. Aku pikir, Vina sangat bahagia dengan pernikahannya. Nyatanya aku salah. Dia hanya berpura-pura bahagia agar dunia tidak tahu deritanya. Aku meminta Vina untuk menenangkan diri sebelum mengeluarkan semua isi hatinya. Lily, aku gak tahu harus gimana lagi sama Alan. Selama ini, aku gak ada tempat untuk curhat. Bertemu kamu rasanya sesuatu banget. Aku dan Alan sudah hampir satu tahun menikah. Tapi dia belum pernah menyentuhku. Sama sekali. Aku prihatin dengan Vina. Dulu aku berpikir, kalau hanya akulah wanita yang paling menderita di dunia ini. Kamu yakin Alan tidak mencintaimu? Apa saja yang dia lakukan selama satu tahun ini? Bukannya kalian sudah terbiasa bersama? Sangat yakin, Lee. Kalau dia mencintaiku, pasti dia sudah menyentuhku. Kami terbiasa bersama jika di hadapan keluarga saja. Setelah itu, kami seperti hidup masing-masing. Alan sibuk dengan dunianya. Dia jarang tidur di rumah. Pulang-pulang kalau sudah menjelang pagi. Entah dia kemana, aku gak tahu. Setiap kali aku bertanya, dia tak pernah menjawab. Jelas Vina. Sekarang, aku gak tahu harus bagaimana lagi. Aku sudah capek dengan semua ini, Lee. Dulunya aku pikir, Alan menyukaiku. Ternyata tidak. Alan pernah mengatakan kepada aku, kalau selamanya, dia tidak akan pernah bisa cinta padaku. Lanjutnya, yang membuat hatiku, ikut teriris mendengarnya. Kenapa Alan bisa berkata begitu? Tidakkah kalian coba untuk melakukan pendekatan secara perlahan? Alan berkata seperti itu karena ada gadis pujaannya. Gadis itu selalu hadir di mimpinya. Alan sendiri yang mengaku kepada aku, kalau dia sangat mencintai gadis itu, kami tidak bisa melakukan pendekatan apapun. Dalam pikiran Alan, selalu gadis itu yang dilihat. Aku menelan ludah ketika mendengar Vina bercerita demikian. Mungkinkah gadis yang dimaksud adalah aku? Siapa gadis itu? Apa kamu tahu? Tanya aku sedikit takut. Aku gak tahu Alan pernah melukis gadis tersebut. Tetapi dari samping, aku tidak tahu pastinya. Dari lukisannya, gadis itu memang sangat cantik. Rambutnya panjang. Aku menjadi semakin yakin kalau gadis yang dimaksud adalah aku. Sebelum mengenal Vina, Alan sering melukis diriku. Kami memang berteman dan sering pergi bersama. Tetapi aku tidak menyangka kalau Alan memiliki rasa yang lebih untukku. Sebelum Alan mengutarakan rasa cintanya, aku hanya menganggap kedekatan kami sebatas teman biasa. Lee, bagaimana kamu tahu apa yang harus aku lakukan? Kalau pisah, rasanya gak mungkin demi menjaga nama baik keluarga. Selain itu, papa aku punya riwayat sakit jantung. Kalau tahu aku dan Alan berpisah, aku takut akan berakibat buruk kekesehatan papa. Bertahan juga begini, menyiksa sekali, kata Vina sambil menutup wajahnya. Coba kamu beri dia perhatian kecil. Berikan apa yang dia suka. Ujarku yang membuat Vina menetapku seketika. Lily, kamu teman baiknya Alan kan? Kalian sudah berteman sejak lama. Pasti kamu tahu apa yang disukai oleh Alan. Aku memang tahu apa yang disukai dan tidak disukai oleh Alan. Aku sangat hafal bagaimana dia. Aku beritahu semua yang Alan suka kepada Vina. Dia mencatatnya di ponsel. Aku sangat salut dengan perjuangan Vina untuk mendapatkan cinta Alan. Dia bisa bertahan selama satu tahun di pernikahan yang begitu menyiksanya. Semoga kalian diberi kebahagiaan, kata aku dalam hati. Aku meraih ponsel karena ada sebuah pesan masuk di ponselku. Apa Vina ada di rumah kamu? Siapa ini? Alan. Aku sedikit terkejut. Bagaimana bisa Alan menghubungiku? Apa dia mendapatkan nomor teleponku dari Vina? Lily jawab. Apa Vina ada di sana? Kalau iya, aku harus segera menjemputnya. Kami akan mengadakan sebuah pertemuan penting. Ya, jawabku singkat. Selang setengah jam, seseorang datang untuk menjemput istrinya. Dia adalah Alan. Vina menunjukkan wajahnya yang baik-baik saja. Seolah tak ada masalah. Dia benar-benar wanita yang sangat tegar. Sangat disayangkan kalau Alan tidak menyadari cinta Vina. Lily, aku pulang dulu ya. Terima kasih sudah menjamuku dengan baik. Kapan-kapan aku main lagi boleh? Tentu boleh dong, Vin. Aku selalu di rumah kok. Vina memelukku dan berbisik. Terima kasih, Lily. Tolong jangan beritahu Alan jika aku curhat begini sama kamu. Iya, kamu baik-baik ya. Semoga apa yang tadi aku katakan itu membuahkan hasil. Vina melepaskan pelukannya dariku. Dia tersenyum lepas sekali. Digandengnya tangan Alan sembari berjalan menuju mobil. Vina sangat pandai menyembunyikan kesedihannya. Tak lama kemudian, ponselku berdering. Tetapi aku mengabaikannya karena hanya sebuah pesan. Perlahan mobil mereka meninggalkan pelataran rumah. Aku segera membuka ponselku dan membaca sebuah pesan dari Alan. Aku ingin bertemu denganmu, Lily. Aku ingin berbicara empat mata denganmu. Tolong jangan beritahu Vina tentang ini. Hatiku mulai tak tenang ketika membaca pesan darinya. Terima kasih bunda-bunda cantik sudah menyimak kisah ini. Tunggu kelanjutannya insya Allah besok. See ya. Selamat menikmati.